Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas bocoran misi tiket event MLBB Attack on Titan Jadi disini saya bahas untuk part pertamanya dulu deh teman-teman Nanti part keduanya Vick bahwa tiketnya seperti itu Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya Boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Oke pertama-tama sebelum kita ngebahas tentang event MLBB Attack on Titan Saya mau informasikan dulu nih teman-teman ya Disini ada salah satu ada yang bertanya ke GM Alec Katanya gini teman-teman ya Halo Kak GM Alec tiba untuk mendampingi kakak pada chat ini Jadi sungguh senang Blah-blah-blah Kop hanya ada 2 fase Ingat ya teman-teman ya Kop hanya ada 2 fase Dan untuk event Downing Star itu ditunda sampai dengan batas yang belum ditentukan Jadi untuk belum nentuin ya Itu si event Downing Star itu kapan di resellnya teman-teman ya Karena sekarang mungkin dia bakal berfokus ke event MLBB Attack on Titan dulu Yaitu collabnya teman-teman ya Mungkin lebih penting itulah teman-teman Karena itu yang baru kan Kalau yang namanya Downing Star itu kan sering teman-teman ya Udah 2 kali bahkan mungkin 3 kali ya Kalau misalkan sekarang resell gitu Oke Jadi disini kita bakal ngebahas tentang event MLBB Attack on Titan Nah jadi eventnya itu bakal seperti ini ya teman-teman ya Event MLBB Attack on Titan Yang pertama nanti itu bakal ada si Martis, Pani, dan Yin Dan kita bisa gacha yaitu 450 diamond 10 hard drawnya dijamin mendapatkan item permanen Seperti efek recall Berikutnya border Efek lain-lainnya lah teman-teman item yang ada Di kolaborasi MLBB Attack on Titan ini Dan kita bisa gacha hariannya 50 diamond Nanti bakal ada diskon setiap harinya Yaitu diskonnya 50% Jadi kita bisa gacha yaitu 25 diamond di setiap harinya Oke jadi berikutnya kita bakal ngebahas tentang 10 kali gachanya dapat apa aja Dan dapat berapa sip coin yang kita harus kumpulin Jadi setiap 10 kali draw Kita bisa mendapatkan totalnya ada 100 lebih Kalau gak salah kalau hitung ini adanya 103 Di setiap 10 kali draw Nah jadi 10 kali draw disini saya dapat 1 item itu gak tau apa Gambarnya kayak itu ya Enggak kayak si Johnny gitu teman-teman Ya gambarnya seperti itu saya dapatnya itu Dan berikutnya saya dapat coin untuk mengumpulkan Mendapatkan skin Attack on Titan nya Dan disini kalau kalian mendapatkan Attack on Titan ini butuhnya berapa kali draw bang Jadi ya hitung aja teman-teman ya disini kan di setiap 10 kali draw Kita mendapatkan 100 coin Dan berikutnya disini teman-teman ya Kita harus disini kita membutuhkan 1200 coin Untuk mendapatkan salah satu skin tersebut Entah itu Pani Entah itu Yin Entah itu Martis teman-teman ya Jadi ada 3 skin yang kita harus tukarkan Dan di Fresh Ball nya bakal tertera Yaitu cuma skin aja Gak ada skin epic ya Yang ada kayak skin epic dan collector Jadi di Fresh Ball nya itu hanya ada Yin Eren Yeager Teman-teman Martis Ackerman Dan Pani Ackerman Jadi ada 3 skin di Fresh Ball nya nanti ketika rilis Jadi bang harga 1 skin Attack on Titan ini berapa Jadi 1 kali draw itu kan mendapatkan Harus kita gacha itu 120 kali draw Yang minimal 4 ribu atau enggak 4 ribu sih teman-teman Bahkan mungkin 6 ribu atau 5 ribu diamondan Untuk mendapatkan salah satu skin tersebut Karena di 120 kali draw kita udah dijamin mendapatkan 1200 koin teman-teman ya Untuk mendapatkan skin Attack on Titan Dan tenang aja untuk player semi sultan Yang dimana suka nyicil mendapatkan salah satu skin tersebut Caranya sangat mudah Nanti kita bakal coba ngebahas di part selanjutnya ketika rilis eventnya Disini saya bakal ngebahas dulu tentang tiketnya teman-teman ya Untuk player hemat Nah di chart top up di kedai keputi ke.com Tinggal masuk ke instagramnya Klik link di bio nya teman-teman ya Selanjutnya kalian bakal rilis ke menu website Pilih paket wiki diamond pass contohnya Nah disini kalian tinggal masukkan game ID server ID server Pilih nominal wiki diamond pass yang kalian miliki Yang mau Dan berikutnya Di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran ya Jangan lupa metode pembayaran bebas Pia apa Lengkap banget Dan selanjutnya tinggal klik kompirmasi top up Nah chart top up diamond yang 24 jam Itu paket hemat Kalian tinggal klik dan masukkan game ID server Berikutnya tinggal masukkan ID server ya Jangan lupa Dengan benar ID server Berikutnya pilih diamond yang kalian mau nominalnya Dan selanjutnya kalian di bawahnya itu tinggal pilih Metode pembayaran Pia apa Langsung aja top up Di kedai pejurku.com Cek link di deskripsi video saya Caranya sangat mudah banget teman-teman ya Disini kalau kita lihat teman-teman ya Bocoran tiketnya Itu bakal seperti ini Jadi premium supply MLBB attack on titan Ini masih survei tes lah teman-teman ya Intinya Dan pertama-tama Disini kita harus beli weekly diamond pass Untuk memproles 100 diamond progress top up Jadi untuk mendapatkan tokennya Satu kali login ke dalam game Dapat satu token Satu kali top up diamond Dalam jumlah berapapun Dapat empat Satu kali top up 100 diamond Tidak termasuk bonus diamond Dapat enam Dan berikutnya Kita harus top up 250 diamond Tidak termasuk bonus diamond Dapat delapan Satu kali gunakan 100 diamond Dapat empat Dan satu kali gunakan 250 diamond Kita bakal dapat enam Nah kalau kita totalkan di ronde pertama Disini ronde pertama kita bisa dapat Satu kali sampai Top up 100 diamond Berarti kita dapat sebelas teman-teman ya Sebelas kita sampai top up 250 diamond Dan sebelas tambah delapan Itu berarti totalnya Sembilan belas Sembilan belas Berikutnya tambah empat Disini berarti totalnya Kita bisa dapat Dua puluh tiga Dua puluh tiga Tambah enam Ya totalnya Disini ada Dua puluh sembilan tiket Teman-teman ya Untuk mendapatkan Tiketnya itu Kita bisa dapat Dua puluh sembilan tiket Untuk ronde pertamanya Oke berikutnya teman-teman ya Jadi kalau misalkan kita Sudah di ronde pertama Dan biasanya itu ada Satu minggu atau dua mingguan Nanti itu bakal ada ronde kedua Di event ini Yaitu seperti biasa Untuk ronde keduanya Satu kali login ke dalam game Top up dalam jumlah berapapun Top up 100 diamond Dan kita gunakan 100 diamond Top up 250 diamond Satu kali gunakan 100 diamond Dan satu kali gunakan 250 diamond Jadi ronde dua ini Kita bisa dapat Totalnya dari ronde pertama Dapatnya Dua puluh sembilan tiket Dan ronde kedua Dapatnya Dua puluh sembilan tiket Jadi totalnya kita bisa dapat 58 tiket Teman-teman ya 58 tiket itu lumayan Kita membutuhkan Totalnya berarti 120 kali draw Jadi pakai tips hematnya Kita ya gaca dulu Dua kali dulu Teman-teman ya Bisa aja sih Seperti itu Ya kita totalnya Jadi 60 kali gaca Jadi kita membutuhkan 60 kali gaca lagi Untuk mendapatkan Salah satu skin Attack on Titan tersebut Ya kita gaca aja harian Sih teman-teman ya Selama 30 hari Biasanya eventnya tersedia Selama 30 hari Tapi untuk MLBB Jujutsu Kaisen itu kan Ada 43 hari deh Teman-teman ya Tapi kalau ini Berarti bahkan Karena Mungkin lebih mahal ya Untuk kolamnya Jadi kolamnya bakal Lebih mahal Jadi harga skinnya itu Susah Kalau misalkan Kita mau Ngegaca harian ya Tetap Kita berarti Totalnya baru 60 Eh 90 kali gaca Sama tips harian Jadi tips harian Kita gaca 30 kali ya Teman-teman ya Dan Berarti kita ronde Dua ronde Kita bisa gaca Totalnya ada 60 kali gaca lah Kita hitung Berarti totalnya 90 kali gaca Dan itu kalian Tinggal tambahin aja tuh Totalnya berarti Kurangnya 30 kali gacaan lagi Untuk mendapatkan Salah satu skin tersebut Nanti kita bakal bahas nih Di next video Teman-teman ya Tentang tips hemat Untuk mendapatkan Salah satu skin MLBB Attack on Titan tersebut Mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Teman-teman ya Semoga bermanfaat Dan kita bakal bahas Di next video Ketika udah update Untuk misi tiketnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa